Saya mulai rekod Bu ya, Bu Erlina Sudah saya mulai rekod kegiatan Ya Pak, mulai direkam aja Maaf Bu Erlina Iya, laptop saya kayaknya lagi bermasalah nih Jadi nggak bisa merekam Jadi saya mendampingi aja ya, Bu Iya, Bu Siapa itu yang jadi Elvi, Elvi sudah hadir kah, Elvi? Ada, Bu Oh, Elvi sudah ya, Elvi Elvi, Pak, masih ditutup Anunya tuh Sudah siap semua petugasnya, Pak? Elvi, Anu, Bu, moderatornya, Bu Erlina Sudah siap sih, Bu Sudah tinggal Ini kayaknya zoomnya yang 40 menit aja ya, Pak? Yang G, Bu Zoomnya yang 40 menit aja Iya, 40 menit, Bu Bukan yang pro Berarti mungkin bisa, bisa Anu aja Dimulai aja, Bu Bisa dimulai Jadi Takutnya nanti pas belum selesai sudah mati ya Iya, Bu Ya, mungkin boleh dimulai Suaranya nggak kedengeran, Bu Erlina Mohon maaf Ya, suaranya Bu Erlina terlalu kecil Tapi nggak apa-apa, Pak Absen langsung di-share aja Biar nanti, Anu, kan Oh, iya, Bu Saya share dulu Ya, ada yang isi Iya Absennya bisa di-share aja di chat Bu Erlina Bu Erlina bisa memulainya sebagai host Elvi mana, Elvi? Belum dibuka nih, Elvi Tadi sudah buka, Bu Elvi Ya, Bu Ayo, Elvi Buka ya, Elvi Di-on kan semua, Elvi Maul Terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Agak menunggu, Bu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 ya halo ibu Erlina halo Elvi, Elvi Elvi mana Elvi Elvi coba on kan mikrofonnya mungkin langsung masuk ke moderator aja ya langsung masuk ke moderator baru diserahkan ke Pak Eka sehingga tidak membuang waktu ya Erling siapa Elvi Elvi langsung masuk langsung aja moderator, memperkenalkan masuk ke moderator ya iya bu oke selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua perkenalkan saya Elvi Sampai Loto dari siswa SMK Negeri 3 Tarakan seminar pada kesempatan siang hari ini tentang mengenal lebih dekat tentang air pemateri kita pada hari ini Bapak Eka Krishna S.S. selaku guru SMK nunggu 1 di sesi pertama pemateri akan menyampaikan materinya dan di sesi kedua itu sesi tanya jawab untuk itu dipersilakan kepada Bapak Eka Patrinya Krishna untuk menyampaikan materinya terima kasih kepada Elvi dan Ibu Erl Lina sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan materi tentang mengenal lebih dekat tentang air sebelumnya saya minta maaf ya Bapak Ibu karena saya gak bisa vulkan takut gak bisa anukarana jaringannya agak kurang disini biodata singkat presenter nama saya Eka Patria Krishna Sarjana Teknik tempat tanggal lahir Samarinda 31 Januari 92 status menikah alamat rumah Jalan Tanjung Handasa Pulau Bunyu unit kerja saya sendiri di SMK Negeri 1 Bunyu di jurusan geologi pertambangan dan teknik pemboran minyak dan gas mungkin singkat saja biodata saya saya lanjut langsung ke materi materinya tentang apa itu air air merupakan suatu suatu zat yang sangat sangat berpengaruh kepada seluruh makhluk hidup di dunia ini baik itu manusia dan tumbuhan karena air membuat ketergantungan makhluk hidup terhadap air itu sangat sangat penting dan sangat bergantung sekali karena tanpa air maka tidak ada kehidupan di dunia ini saya lanjut menurut menurut schroeder tahun 1977 air adalah suatu senyawa kimia berbentuk cairan yang tidak berwarna tidak berbau dan tak ada rasanya air sendiri mempunyai titik beku 0 derajat celsius pada tekanan 1 atmosfer dan titik didih di 100 derajat celsius sampai 1 gram per cm kubik pada suhu 4 derajat celsius sedangkan ukuran satu molekul air sangat kecil umumnya bergaris tengah sekitar 0,3 nanometer dan wujud air dapat berupa cair gas dan padatan atau es saya lanjut nah jumlah air di dunia itu relatif konstan atau tetap kenapa karena air selalu tersirkulasi dan seperti kalian bisa bapak ibu dan ananda lihat ini adalah merupakan salah satu proses hidrologi air atau sirkulasi air maka air itu jumlahnya tetap namun yang berkurang adalah air bersih itu sendiri saya lanjut apabila dibandingkan dengan persenyawaan kimia lain sifat-sifat fisika air tergolong unik bila dilihat dari tegangan permukaan kalor penguapan kerapatan suhu dan kapasitas melarutkan saya lanjut tegangan permukaan di air itu ikatan hidrogennya menyebabkan air cenderung bersatu membentuk suatu kekuatan yang dinamakan kohesi kohesi air ini cukup kuat untuk menyangga benda-benda kecil kekuatan ini disebut tegangan permukaan lalu sifat yang kedua yakni kalor penguapan air air memiliki kalor penguapan yang tinggi hal ini nampak ketika air dipanaskan maka proses penguapannya akan berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan cairan-cairan lainnya menurut skroder tahun 1977 tingginya kalor penguapan air ini menyebabkan tinggi pula titik didih yang mana kita tahu biasanya 100 derajat celsius untuk air dan air itu di permukaan bumi berbentuk cairan dan bukan berbentuk gas selanjut untuk kerapatan suhu pada umumnya cairan akan semakin rapat dengan semakin dinginnya suhu jika cairan didinginkan sampai menjadi padat maka wujud padat dari cairan ini menjadi lebih rapat dibandingkan dengan wujud cairnya kondisi demikian ini tidak jadi pada air karena air memiliki kerapatan suhu yang aneh air akan menjadi semakin rapat bila didinginkan sampai pada suhu derajat di bawah 4 derajat celsius dan dalam proses pendinginan selanjutnya maka kerapatan air semakin menurun keunikan sifat PCI inilah yang membuat air es lebih dingin dibandingkan air dan dapat terapung di air itu menurut penelitian dari Harvey tahun 1974 saya lanjut bapak ibu lalu ada sifat unik dari air kapasitas melarutkan air dapat melarutkan zat-zat kimia dan dapat digunakan sebagai medium yang didalamnya berlangsung berbagai reaksi kimia seperti kita tahu untuk melarutkan beberapa macam zat itu kita menggunakan air dalam kehidupan kita sehari-hari jadi betapa pentingnya air di dalam kehidupan kita saya lanjut nah sendiri mungkin mbak ibu anda tahu komposisi kimia air itu tentu H2O yang merupakan produk dari reaksi antara unsur hidrogen dengan unsur oksigen air yang dipergunakan untuk kebutuhan manusia itu sebetulnya bukan air muni melainkan merupakan air yang berasal dari sumber-sumber tertentu yang kemudian diproses dengan penambahan zat-zat kimia sehingga layak minum oleh manusia jadi air yang diminum itu tentu ada banyak zat kandungan di dalamnya zat tambahan dari mungkin perusahaan air minum agar bisa dilayak untuk disebarkan ke masyarakat saya lanjut nah manfaat air sendiri menurut Ross memperkirakan bahwa di permukaan bumi itu terdapat 326 juta kubik mil air dan dari sejumlah itu 97% ada di laut begitu besarnya potensi laut sebagai sumber daya air tapi masih belum bisa dimaksimalkan karena ada beberapa batasan yakni teknologi yang harus digunakan untuk di setiap tempat nah ini supply air di dunia menurut Ross tahun 1970 bisa dibayangkan air permukaan cuma 0,017 sedangkan air yang ada di tanah dasar 0,625 esten gletser 2,15 atmosfer sendiri mengandung air 0,001 sedangkan laut 317 atau 97% dari supply air di dunia begitu besarnya laut sebagai sumber daya air saya lanjut Bapak Ibu nah kualitas air sendiri sebagaimana diketahui bahwa ketergantungan manusia terhadap air itu banyak sekali jumlahnya terutama yang berhubungan dengan kesehatan gambaran tentang berapa banyak air besi yang diperlukan orang Indonesia menurut Wardana ini ada di tabel untuk minum 2 liter masak dan sebagainya dan sampai kita mencuci 22,5 liter itu semuanya diteliti yakni 150 liter per air untuk kebutuhan orang di Indonesia itu tahun 1999 mungkin bisa bertambah di masa sekarang karena ini penelitian yang lama saya lanjut ya Bapak Ibu nah kualitas air yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia tergantung pada kriteria penggunaan air tersebut yakni pertama air minum lalu kedua keperluan rumah tangga ketiga industri keempat pengairan kelima pertanian perikanan dan lain-lain itu kualitasnya pasti beda antara satu dengan lainnya untuk air minum tentu yang pastinya yang lebih bagus kualitasnya karena untuk dikonsumsi oleh manusia saya lanjut Bapak Ibu nah untuk menetapkan standar air busi tidaklah mudah karena tergantung pada banyak faktor tertentu yang menyangkut kegunaan air dan sumber air walaupun demikian ada kesepakatan bagaimana sih contoh ibaratnya standar bagaimana air itu sudah tercemar maka tidak boleh dikonsumsi oleh manusia maka ada penelitian yakni menurut tercemar adalah pertama adanya perubahan suhu air kedua adanya perubahan nilai pH ketiga adanya perubahan warna bau dan rasa air keempat timbulnya endapan koloid dan bahan terlarut kelima adanya mikroorganisme keenam meningkatnya radioaktivitas air lingkungan setelah tercemar maka mungkin treatmentnya pasti berbeda dengan air yang tidak tercemar lebih banyak fase-fase untuk menjernikan atau memurnikan air tersebut lagi jadi tentu lebih baik kita tidak mencemari air daripada kita harus menggunakan air yang tercemar saya lanjut Bapak Ibu sumber air sendiri ada lima yakni air hujan air permukaan air tanah mohon maaf ada empat ya salah saya bikin poinnya ada empat air hujan air permukaan air tanah dan air laut nah air hujan itu seperti kita tahu mungkin contohnya di bunyu itu sumber daya airnya juga salah satu banyak itu menggunakan tadah hujan jadi air hujan itu sangat betul-betul diperlukan di bunyu apalagi di bagian atas kalau Bapak Ibu Ananda tahu di bagian bunyu itu ada bagian atas dan bawah itu apalagi yang di atas tidak ada pumpnya maka sangat perlu untuk menadah air dan menggunakan air sebaik mungkin seefisien mungkin lalu juga ada air permukaan air permukaan itu baik itu air laut air danau air parit itu termasuk kepada air permukaan sedangkan untuk air tanah sendiri air yang ada di bawah tanah biasanya digunakan atau sekarang atau sekarang itu untuk konsumsi masyarakat ada juga untuk proyek pemerintah yang lebih besar yakni energi berdasarkan geotermal yang mana geotermal itu menggunakan uap panas dari panas bumi yang mana nanti air tanah itu digunakan untuk disuntikan ke sumber panas air bumi sumber panas bumi maka air yang diuapkan air yang disuntikan tadi akan menguap dan menghasilkan daya dorong kepada generata turbin-turbin ada di PLTG itu cuma ada beberapa saja di daerah Jawa dan Sumatera belum ada di Kalimantan dan juga ada sumber air laut yakni sumber yang terbesar 97% jadi mungkin ada beberapa teknologi yang bisa memurnikan air agar bisa layak minum seperti contohnya di saat bencana alam tsunami di Aceh pihak Amerika pihak militer Amerika itu menggunakan alat pemurni air dari air laut karena sumber daya air itu sangat susah di saat kejadian saya lanjut Bapak Ibu nah potensi pendapatan negara melalui pajak air itu juga besar itu maka diatur oleh kementerian ISDM nomor 20 tahun 2017 dan juga Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan di undang-undang tentang sumber daya air tahun peraturan tahun nomor 17 UU nomor 17 tahun 2019 disitu diatur sumber daya air adalah air sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya dan juga sumber daya air itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar sebesarnya untuk kemakmuran rakyat dan juga masyarakat itu juga memiliki andil untuk menjaga air itu sendiri sumber daya air karena sumber daya air itu kemasalahan umat Bapak Ibu dan Ananda jadi masyarakat itu kewajibannya juga ada melindungi melihara sumber daya air prasarana air dan melakukan penghematan penggunaan air dan melakukan usaha pengendalian dan pencegahan seperti itu Bapak Ibu yang ada diatur oleh pemerintah Indonesia di dalam UU dari Presiden Indonesia saya lanjut Bapak Ibu mungkin nah ada quote singkat dari saya air itu merupakan warisan Tuhan untuk manusia maka sudah sepatutnya kita menjaga air sebagai warisan untuk anak cucu kita terima kasih Bapak Ibu mungkin pemaparan materi dari saya tentang mengenal lebih dekat tentang air mungkin sampai situ saja saya mungkin masuk ke sesi selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ananda LP silakan saya terima kasih kepada Bapak Eka yang sudah menyampaikan materinya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman ada ingin bertanya mohon maaf Bapak Ibu kalau kecepatan ya mohon maaf moderator halo assalamualaikum ya Bapak Sarani Bapak Sarani ya Pak suara saya ada dengar ya iya Pak ini saya mau tanyakan sedikit mungkin membahas masalah bagaimana pendapat Bapak tentang air yang dijual di galon itu apakah itu layak untuk minum atau seperti apa dan bagaimana kita mengetahuinya kalau yaitu layak untuk diminum lalu apakah ada batas kadar luarsanya itu Pak karena kan terkadang kita tidak tahu di rumah itu berapa lama di galon apakah ada batas kadar luarsanya itu air lalu yang kedua ini air antara air dan minyak itu kan sulit menyatu itu kenapa seperti turan apakah bisa dia kalau bisa seperti apa caranya itu saya dulu Bapak terima kasih iya Pak Sarani mungkin mungkin ada tambahan pertanyaan kita set dulu untuk tiga tapi boleh saya bertanya enggak Pak Pak Eka monggo bu halo iya bu monggo bu ya bagaimana pendapat Bapak ya tadi kan dikatakan bahwa air tanah itu ya menurut undang-undang itu digunakan sepenuhnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat bagaimana pendapat Bapak air air sumber air yang diambil oleh perusahaan dan itu kemudian dikemas dan dijual dimana keuntungan itu kan pasti lebih banyak masuk ke perusahaan tersebut seperti contohnya yang pernah saya dengar berita itu kalau tidak salah di daerah mungkin saya tidak kurang begitu tahu ya jadi air itu diambil oleh perusahaan ternyata kemudian penduduk sekitar itu mengalami kelangkaan air apakah perusahaan pertanyaannya apakah perusahaan itu bisa maksudnya bisa dilaporkan hukum atau bagaimana maksudnya pendapat Bapak bagaimana mungkin ada lagi Bapak Ibu atau mungkin saya jawab dulu ya dari Pak Syahrani Mohon maaf tadi pertanyaannya tentang kualitas air yang dijual di galon Pak ya sama batas air sendiri mungkin saya kan anu sharing aja ini Pak ya saya buka karena teknik sipil juga cuma saya ngambil temanya tentang ini Pak mohon maaf mungkin kualitas airnya itu kalau biasanya di kami di teknik sipil Pak pas di saat lab kemarin kualitas air itu terlihat dari jernihnya hendaknya ada hendapan koloidnya apa tidak dan juga bila diperiksa dengan kertas lakmus atau pH meter Pak itu itu untuk misalnya beberapa standar untuk air minum pH-nya bila terlalu asam maka tidak bisa digunakan dan juga terlalu basah juga tidak boleh digunakan oleh manusia Pak itu menurut saya sih seperti itu Pak untuk kualitas air sendiri dan juga kalau batas kedular saya juga pakai air galon Pak saya saya enggak tahu Pak ya mungkin sudah saya satu bulan karena saya anu karena saya tinggal itu airnya itu masih bagus-bagus saja jadi mungkin seperti saya pernah lihat atau pernah baca di artikel sebetulnya air selama tidak tercemar oleh artikel-partikel lainnya itu tidak kadalu luar saya yang kadalu luar saya itu Pak anu Pak kalau menurut artikel saya saya pernah baca itu yang kadalu luar saya itu plastiknya Pak karena ada beberapa ketentuan seperti kemas air kemasan di perusahaan ini ada ketentuan itu mencantumkan label kadu larsa itu keluar selamat mencinkan habis ketung ya Allah habis betul bu terkeluar bu atau jelek jaringan halo 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 oh diana aja bu masuk aja lagi enggak apa-apa bu itu kayaknya oke bu ada attendee yang lain lagi ya bu yang masuk sudah oke bu saya masuk lagi bu ya mohon maaf halo 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 Pak mohon maaf pak tadi terkeluar habis waktunya 40 menit saja maaf ya Pak Anu temen-temen yang lain juga terkeluar nih Ya terkeluar sendiri karena karena sudah habiskan iya Pak itu Pak jadi mungkin dari batas kadular saya itu sepengetahuan saya ya dari pengalaman aja Pak sudah saya tinggal sebulan kalau tetap bagus asal tidak tercampur oleh zat-zat lain Pak yang bahaya itu kalau semisalnya kalau di air kemasan itu yang di dilebeli anu Pak dilebeli misalnya dari air aqua dan sebagainya itu yang kadular satu plastiknya karena kena paparan matahari dan sebagainya itu pengaruh sama kualitas plastik mungkin kalau dari saya seperti itu aja sih Pak kalau saya sendiri saya nggak ngaji ilmiah dari Bapak boleh nambahkan sehariannya ya aneh ya Pak apa nih sharing juga yang kedua seperti apa itu Pak tadi kan ada air dan minyak itu kan nggak bisa nyatuwa minyak utamnya seperti apa itu Pak atau memang dia tidak bisa bersatu atau masih bisa disatukan kalau menurut saya airnya nggak air sama minyak itu tidak bisa bisa bersatu sih Pak tapi bersatunya dalam bentuk lain misalnya eh apalagi karena molekul-molekulnya itu pasti berbeda Pak antara air dan minyak Hai mungkin ada ditambahkan zat-zat mungkin saya kurang tahu tentang apa ya mohon maaf mungkin ada beberapa penelitian atau beberapa percobaan yang yang membuat air dan minyak itu bisa bersatu tapi kalau menurut literasi saya sendiri Pak air dan minyak tidak bisa tidak bisa bersatu karena molekulnya berbeda Pak mohon maaf Pak mungkin seperti itu kena tambahan dari Bapak ya terima kasih terima kasih ya Pak iya Pak saya saran aja mungkin kalau pertemuan pertemuan selanjutnya Bapak ya ini kan ada durasinya ada satu jam iya kita bisa sesuaikan aplikasi apa yang cocok iya Pak di Jum kan enggak memungkinkan orang akan terkeluar lagi kan lalu di Webex-Webex bisa pasti membayar ada yang gratis itu Pak yang malah sampai satu-satunya enggak masalah Pak iya Google Meet pakai Google Meet iya enggak Pak ya Google Meet itu kalau kita mau dua jam tiga jam dia enggak masalah jadi enggak terputus takutnya kan kalau terputus memang saya sering ikut begini sudah dua kali kendalanya biasanya di awal itu memang agak lambat lambat apa lambat menunggu partisipan lambat kesiapan dari moderator atau host sehingga memakan waktu lebih 5-15 menit kalau kita pakai Jum kita sudah ketinggalan 15 menit karena maksir kita kan agak panjang dan waktu yang waktu yang kita pakai itu kan ada di di flyer hal itu kan seterah satu jam iya Pak aturannya bisa disesuaikan dengan aplikasi yang dipakai kalau Jum nggak masalah tapi Jum yang bisa sampai satu jam atau bebek mungkin bisa satu-satunya artinya artinya partisipan itu atau peserta tidak terkeluar kita kan kalau mereka sudah keluar mungkin bingung untuk masuk lagi atau malas masuk lagi iya Pak Google Meet kan Google Meet juga tidak perlu mendownload aplikasi kan sudah sedia di Google memang agak eh kurang lebih aja itu cuma dia itu keunggulannya dia waktunya lebih lebih lama iya Pak mungkin sarani mohon maaf ya ya Waalaikumsalam makasih Pak mungkin eh ya tadi ada pertanyaan dari ibu sepertinya sudah keluar sih Pak jadi tapi mungkin literasi saya sendiri untuk perusahaan air minum itu juga sebetulnya enggak boleh secara otoriter atau semena-mena untuk menggunakan seberdaya air yang ada di alam dengan leluasa ada peraturannya sebetulnya Pak jadi diatur seperti tadi pasal 17 tahun 2019 itu bila digunakan secara eksploitasi secara membabibuta maka dikenai denda sampai 15 miliar sebetulnya Pak untuk itu enggak tahu mungkin ada kong kali kong sama bagian bagian ibaratnya yang di pemerintah situ atau pemerintah daerah itu enggak tahu kita kan jadi sebetulnya apalagi di mungkin itu yang di kasus yang di sama di PT yang kita pakai itu Aqua itu kemarin pernah kena kasus juga karena diambil sumber daya airnya masyarakat sampai betul tadi kata Bu Separti sampai orang di masyarakat sekitar pun tidak kebagian karena yang diambil itu sampai berkubik-kubik air digunakan untuk proses produksi itu yang bahaya Pak air tanahnya diambil malah kalau air tanah diambil itu kalau kebanyakan Pak bisa menimbulkan longsor karena sebetulnya air tanah itu termasuk kepada komposisi penyangga tanah jadi kebanyakan longsor dan sebagainya itu kadang juga berdasarkan dia akibatkan oleh air yang berkurang karena kantong-kantong air ada di bawah tanah itu disedot oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan enggak perusahaan air minum saja Pak karena perusahaan sawit pun juga mengambil dan batubara juga karena semua membutuhkan air untuk proses produksi juga seperti itu sih Pak kalau dari share dari saya dari seperti bu Sparti enggak enggak sempat tadi sudah saya habis dulu ya nggak masuk ya ini jangan lupa direkam loh Pak iya sudah Pak sudah saya rekam cuma saya pakai pastun karena saya kemarin itu lupa lupa ngereskam jadi kayak apa memang gini-gini separuh saja Oh Allah iya berjalan separuh baru-baru ini enggak masalah kan namanya orang yang juga dari SMK mana Pak mohon maaf Pak Sarani atau SMA Pak saya SMK tiga Oh iya Oh iya Oh iya Pak saya kenapa diaktifkan videonya LV kalau moderator aksip videonya iya moderator untuk jangan malu-malu bagian kita semua di sini sama juga sudah berapa kali maju Pak Sarani saya tergantung teman ini saya kan nggak masalah maju teman-malu bagian teman-teman ada teman-teman dia sebatik ya dia sebatik kan iya Pak masalah jaringan terus besok i bisa ikut lagi Pak kita ya kalau moderator kalau ada waktu bisa iya Bu Erlina besok iya Pak tadi tuh kami kalau moderator atau host akan jangan matikan video jadi dia tetap berada di tempat karena kalau dimatikan video itu kan kita nggak tahu kamu berada di mana kalau peserta sih nggak masalah kan karena kan peserta ingin melihat moderatornya juga ya LV ya ya Pak makasih Pak ya Pak ngasih Pak Sarani saya kembali itu kembali lagi ke moderator ya sudah sudah habis peserta aja mungkin ya terima kasih terima kasih telah menjawab tanya Bapak Eka demikianlah penyampaian materi dan tanya jawab kepada yang saya sampaikan kepada Bapak Eka mohon maaf jika ada kesalahan kata terima kasih dan terima kasih iya kembali ke host lagi kembalikan ke host iya nggak kembali jadi kalau nanti nggak kedengaran malah jadi diskusi kita disini iya nanti LP kalau misalnya nanti ada kendala nanti boleh tanya sama Bu Erlina atau saya ya kita kan collapse nih ceritanya karena Bu Dian mohon maaf dari Kerayan nggak bisa Pak karena berduka jadi susah kami hubungi untuk moderator Bu Dian Komalasari dari Kerayan Pak SMK jadi iya mungkin begitu saja Bu Erlina sudah sip sudah Alhamdulillah mungkin besok kita pakai Google Meet saya kasih linknya ya moderator serahkan ke host LP itu selanjutnya nanti saya sarahkan ke host kembali lagi gitu ya gitu nggak usah formal banget ya baiklah ya lanjutnya saya berikan kepada host juga ini saya silakan gitu berarti kok sudah selesai sebetulnya disini tuh sama aja peserta semua iya sama aja iya sama aja ayo 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 nanti penjual kan lebih bagus karena masih tampil lagi iya besok 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 lagi kembali ke host lagi gitu itu biasanya pintar kok anak ini pak cuma dia mungkin anu bapak apa baru kenal baru ya saya pandai ini di kelas nih pak oke ayo LP mau ditutup sama host nanti cerahkan ke host dulu ini cerahkan ke host Bu Erlina Sebekti anu suaranya pak mohon maaf pak Bu Erlina suaranya nggak kedengeran nggak tahu kenapa ya saya mungkin audionya atau gimana ya mikrofonnya ya iya nggak kedengeran Bu Erlina saya ini juga nggak pakai mikrofon sih pak jadi pakai output dari ano aja apa dari laptop nggak saya pakai headset dan sebagainya tuh saya juga begitu kemarin pak asik ngomong ternyataan suara namanya nggak tahu jaringan atau laptop atau apa cuma masalah memang kadang begitu pak iya nggih pak mohon maaf nih struktur di terkeluar oke Bu Erlina sudah sip pak makasih banyak Pak Sarani atas saran dan kesannya hari ini LP juga terima kasih sebagai moderator nanti hari mungkin nanti ada kendala dan sebagainya nanti kita sama-sama baik itu flyer baik itu room dan sebagainya nanti kita sama-sama bareng lah karena kita kolaps sama-sama peserta sini ya ada undangan gitu kan sudah cuma ada waktu dihadiri karena apalagi yang mau meramekan kalau bukan kita kan yang gini pak banyak itu ada kelompok itu ada lima puluhan tapi nggak ada yang respon iya pak mungkin nanti kalau tampil ya tampil nanti bisa adil juga bapak juga bisa adil sama-sama lah kita mendukung kan iya pak kasih banyak oke boleh lip berarti ya bapak ibu ya lip aja pak Assalamualaikum selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati